Masih rio, angkat, baku ramadzat, alhamdulillah. Bagaimana peluangnya di miliki? Jangan! Berhasil berulangkan pertanyaan. Tendangan roket Fajar hancurkan gawang Filipina. Iya, mungkin tepatnya adalah tendangan first time Fajar Firdaus. Di mana Fajar Firdaus di menit akhir laga melulur lantakan pertahanan Filipina di laga babak penyisihan grup AC Games 2023. Indra Shafri memang terlihat jeli menemukan pemain-pemain berbakat seperti Fajar Firdaus. Mempunyai skills di atas rata-rata dan memiliki insting gol yang baik, dia memang layak dipanggil Indra Shafri ke Kamboja mengikuti si Games lihatlah aksinya. Ia, pada pertandingan yang berlangsung sore hari itu, timnas U22 Indonesia menang dengan skor 3-0. Hasil yang tentu saja sesuai dengan harapan dan rencana Indonesia. Menang di pertandingan perdana babak penyisihan grup A akan sangat membantu di laga selanjutnya. Menarik di laga tersebut salah satunya adalah gol terakhir Indonesia yang dilakukan oleh Fajar membuat penonton terkesima melihat gol Indra Fajar Firdaus ke gawang Filipina. Tak tanggung-tanggung, Fajar menghancurkan perlawanan Filipina lewat sebuah gol roket yang mematikan. Back dan keeper Filipina dibikin tak berdaya oleh gol yang menghujam keras dan kencang ke dalam gawang Filipina. Masirio, Asgad, Fatur Rahman, Alhamdulillah, Muhammad, Fatur Rahman, membuat Indonesia umur tim. Ya, itu menjadi gol terakhir di laga tersebut, timnas Indonesia tentu saja langsung melejit ke posisi puncak klasemen sementara di grup A. Dan itulah tadi, tendangan first time Fajar hancurkan Filipina. Sampai jumpa di laga tersebut,